Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 19 Nubuat tentang Kelepasan Yerusalem Setelah Raja Hiskia mendengar laporan itu, ia merobek pakaiannya dan mengenakan kain kabung, lalu masuk ke Baid Allah untuk berdoa. Ia menyuruh El-Yakim, Kepala Istana, Sepna, Panitera Negara, dan beberapa imam yang lebih tua mengenakan kain kabung lalu pergi kepada Nabi Yesaya Putra Amos untuk menyampaikan Pesan Raja demikian. Beginilah Pesan Raja Hiskia. Hari ini adalah hari yang penuh kesulitan, hari penghukuman, dan hari kenistaan. Keadaan ini seperti saat akan melahirkan seorang anak, tetapi tidak ada tenaga untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan, Allah-Mu, sudah mendengar Kepala Juru Minuman dari Asyur itu mencemooh Allah yang hidup. Maka Tuhan, Allah-Mu, akan menghukum dia. Karena itu, baiklah engkau berdoa bagi mereka yang masih hidup ini. Ketika para utusan Raja Hiskia menyampaikan pesan itu kepada Nabi Yesaya, berkatalah Nabi itu, Katakanlah kepada Tuhanmu bahwa beginilah firman Tuhan. Jangan engkau cemas karena segala ejekan orang-orang Asyur yang telah menghujat aku itu. Sesungguhnya, Raja Asyur akan menerima kabar buruk dari negerinya, sehingga ia memutuskan untuk pulang. Tuhan akan membuat dia mati terbunuh setibanya dia di negerinya. Ketika Kepala Juru Minuman dari Asyur itu pulang, ia mendengar bahwa Raja Asyur telah berangkat dari Lakhis untuk memerangi Lipna. Sementara itu, sampailah berita kepada Raja Asyur bahwa Raja Tirhaka dari Etiopia akan menyerang negerinya. Maka Raja Asyur mengirim lagi beberapa utusan untuk menyampaikan pesan kepada Hizkiah, Raja Yehuda, demikian. Jangan biarkan dirimu ditipu oleh Allah yang kau percaya itu. Jangan percaya apabila Allahmu berfirman bahwa aku, Raja Asyur, tidak akan menaklukkan Yerusalem. Pastilah engkau mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Raja-Raja Asyur kemanapun mereka pergi. Yaitu bahwa mereka selalu berhasil menumpas negeri-negeri yang mereka serang. Masakan engkau akan dikecewalikan. Kapan kah para Allah bangsa-bangsa itu mampu menyelamatkan bangsanya? Bukankah bangsa-bangsa Gozan, Haran, Rezef, dan Eden di negeri Telasar telah dimusnahkan oleh nenek moyangku? Dimanakah sekarang Raja-Raja negeri Hamad, Arpat, Sefar Waim, Hena, dan Iwa? Doa Hizkiah Raja Hizkiah menerima surat yang dibawa oleh para utusan itu, lalu membacanya. Kemudian ia pergi ke baik Allah dan membeberkan surat itu di hadapan Tuhan. Ia berdoa Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerup-kerup. Hanya engkaulah Allah atas segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Dekatkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu, Ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah menghina namamu. Ya Tuhan, memang benar bahwa Raja-Raja Asyur itu telah memusnahkan semua bangsa itu serta negeri-negerinya. Dan telah membakar habis para Allah mereka. Tetapi para Allah mereka itu bukan Allah, melainkan hanya benda-benda yang dibuat manusia dari kayu dan batu. Ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkaulah Allah. Nubuat Nabi Yesaya tentang kekalahan Raja Sanherib. Lalu Nabi Yesaya mengirimkan pesan kepada Raja Hiskia demikian. Tuhan Allah Israel berfirman, Aku telah mendengar segala doamu. Inilah jawabanku bagi Raja Sanherib dari Asyur. Anak darah Sion tidak takut kepadamu. Putri Yerusalem akan menghina dan mengejekmu. Siapakah yang kau hina dan kau hujat itu? Terhadap siapakah engkau bersikap sombong? Sesungguhnya semuanya itu ditujukan kepada yang mahasuci Allah Israel. Dengan sombong engkau berkata, Kereta-keretaku telah mengalahkan gunung-gunung yang tertinggi. Ya, puncak-puncak Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon aras tertinggi dan pohon-pohon sanobar pilihan, Dan telah menang sampai ke ujung-ujung bumi. Aku telah disegarkan oleh air sumur-sumur yang berhasil kurampas, Dan dengan telapak kakiku, Aku telah mengeringkan semua sungai di Mesir. Aku telah menghancurkan nyali orang-orang Mesir, Dengan hanya melewati negeri itu semata-mata. Tidak pernahkah engkau mendengar bahwa aku, Tuhan, Yang telah menentukan engkau untuk melakukan semua itu jauh sebelumnya? Mengapa tidak juga kau sadari hal ini? Akulah yang telah menetapkan kemenanganmu atas segala kota yang berbenteng itu. Oleh karena itu, Bangsa-bangsa yang telah berhasil kau kalahkan itu, Tidak berdaya melawanmu, Sehingga mereka dipermalukan. Mereka seolah-olah rumput yang menjadi layu, Karena teriknya matahari, Dan seperti gandum yang layu, Sebelum masak. Aku tahu segala gerak gerikmu, Dan segala rencanamu. Aku tahu kemana engkau akan pergi. Dan aku juga tahu segala kata-katamu yang jahat tentang aku. Karena keangkuhanmu terhadap aku, Maka aku akan memasang kaitan pada hidungmu, Serta kekang pada mulutmu, Dan memulangkan engkau melalui jalan yang sama ketika engkau datang. Dan inilah tandanya bahwa aku akan menepati segala janjiku, Hai Hiskia. Tahun ini umatku akan makan apapun yang tumbuh sendiri. Tahun kedua, Mereka makan hasil panen dari benih tanaman tahun pertama. Dan tahun ketiga, Mereka akan memiliki kebun anggur, Dan memakan hasilnya dengan berlimpah-limpah. Hai umatku Yehuda, Kamu yang berhasil lolos dari segala kesengsaraan akibat peperangan ini, Akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Kamu akan berakar makin dalam dan berbuah-buah bagi Allah. Sisa umatku akan menjadi suatu bangsa yang kuat di Yerusalem, di Gunung Sion. Tuhan akan melaksanakan niatnya untuk mewujudkan hal ini. Beginilah keputusan Tuhan mengenai Raja Ashur. Ia tidak akan memasuki kota ini. Ia tidak akan berdiri di depan pintu gerbang kota ini dengan perisainya. Ia tidak akan dapat membuat timbunan tanah untuk memanjat ke atas tembok kota ini. Bahkan ia tidak akan dapat melepaskan anak panahnya ke kota ini. Ia akan pulang melalui jalan yang telah dilaluinya ketika ia datang. Karena aku akan melindungi dan menyelamatkan kota ini demi namaku dan demi Daud hambaku. Pada malam itu juga Malaikat Tuhan membunuh 185 ribu orang di dalam perkemahan tentara Ashur. Dan keesokan harinya pagi-pagi tampaklah mayat mereka bergelimpangan. Maka pulanglah Raja Sanherib ke Nineveh. Suatu hari ketika ia berada di dalam kuil sedang menyembah Nisroh, dewanya. Datanglah Adra Melek dan Sarezer putra-putranya membunuh dia. Lalu mereka melarikan diri ke tanah Ararat di Turki Timur. Esar Hadon putranya menjadi Raja Baru menggantikan dia.